jadi kita akan belajar motor kopling pake wrecking sekaligus ngeboncengit oke guys, hello and what's happening in here welcome back again with me in momogi.tv oke guys, di video kali ini spesial, gak terlalu spesial juga sih sebenarnya ini jadi video kebetulan di komentar-komentar Mogi ada yang beberapa orang yang bertanya bang gimana dong cara pake motor kopling bang gimana cara pake motor kopling ya sebenarnya jujur Mogi baru baru-baru ini sih sebenarnya pake motor kopling baru bisa cuma ya insyaallah dengan Mogi udah agak-agak bisa ya, mohon maaf lah kalau masih salah-salah dikit pake motor koplingnya dan tapi semoga aja ini bener dan karena kita kali ini mau testing belajar motor koplingnya itu bukan pake motor fiction atau pake motor ya kita pake motor legendaris yaitu ini dia ya jadi kita akan belajar motor kopling pake wrecking sekaligus ngeboncengin orang ini motor biadav nah itu motor kalau orang-orang pake motor fiction gitu kan ya motor ringan-ringan gitu kita pake motor legenda motor motor begal nah itu kita pake saya belajar kopling pake motor begal gitu nah dulu itu kenapa motor ini tuh kenapa motor ini tuh itu kayak logon kebega gitu iya iya gua itu itu pertanyaan besar gitu coba iya padahal normal ya motornya biasa gitu motor legend ya motor legend gitu motor legend ini jadi kalau kalian udah bisa pake wrecking otomatis motor yang di bawahnya ini bisa kayak fiction yang kayak gitu pasti bisa gitu ganti itu ganti oke jadi kita akan langsung aja kita tesnya langsung ke jalan raya boy gitu kan ekstrim ya cuy ekstrim langsung pakai wrecking ke jalan raya gitu kita pelajarnya langsung di jalan raya jadi kalian langsung bisa gitu boy oke kita mulai terus ngebonceng juga ini kan jadi ayo sekarang kita tujuannya mau apa ya jalan-jalan ceria lah ya iya jalan-jalan ceria sekarang ke rumah temen saya cek stand k dulu boy takutnya abis gitu kan santu lah dun santu 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 ini saking legendnya koplingnya patah patah gitu saking legendnya cuy ya iya saking legend saking legend ya patah ya patah oke yang pertama kita biasa nyalain kontak jadi ini tipe-tipe motor kopling itu beda-beda gitu boy ada yang ditekan segini terus dibuka segini udah maju ada yang dibukanya segini maju ya itu tergantung settingan motornya sebenarnya cuma kebetulan kalau yang wrecking ini mungkin dapatnya yang ngebukanya sedikit gitu ya kita lihat ya kayak gini ya kita gas sedikit gas sedikit masukin bukanya pelan-pelan bukanya pelan-pelan sambil digas iya kayak gini boy nah nah kayak gitu bukanya pelan-pelan sambil digas jangan digas langsung dibuka sekaligus itu pasti mati gitu kayak gini nah itu biasanya kesalahannya itu kayak gitu gitu boy oke kita akan langsung coba aja eksekusi di jalan pakai wrecking naik boy oke ingat ya langkah pertama setelah tadi masukin gigi posisinya jangan dilepas kecuali netral gitu ini udah masuk gigi satu kita gas pelan-pelan sambil buka koplingnya pelan-pelan kayak gini nah sep nah kayak gini dan kalau ada kondisi macet kayak gini jangan panik kalian masukin lagi aja koplingnya ke dalam sep nah lagi dulu bikin konten bikin konten coba tuh bentar oke kalian kayak gitu sep pelan-pelan pelan-pelan nah untuk ini pelan-pelan aja koplingnya buka kalau udah dalam keadaan maju kayak gini kalian tinggal lepas koplingnya itu udah udah no problem gitu kalian tinggal mainin di gasnya cuma jangan sampai gasnya ini lepas gas gitu maksudnya itu kalau kalian lepas gas ini jangan sampai bannya berhenti gitu soalnya kalau bannya berhenti berputar itu otomatis dia akan mati gitu kalau motor kopling kayak gitu semua sih semua motor kopling mau air wrecking mau fiction mau ninja ya gitu nah ini kalau mau ngoper gigi itu kalian lakukan hal yang sama seperti hal yang pertama gitu kalian tekan koplingnya lepas gasnya masukin ikinya satu dua nah buka lagi pelan-pelan udah gitu doang sebenarnya sebenarnya easy gitu boy easy sebenarnya easy gitu boy apalagi ini sambil poncengan itu kan yang intinya itu kalian tetap tenang tetap sku tetap sans gitu boy tetap sans dan ini kita akan coba langsung belajar kopling pakai wrecking langsung ke jalan raya gitu langsung ke jalan raya ini boy ini bebas nah kalau depan kalian berarti menadap jangan panik tekan koplingnya pelan-pelan sambil digas pelan-pelan kayak gini nah nah gitu gitu kan enak gitu pelan-pelan aja easy aja easy gitu lepas lagi koplingnya kalian mau masukin gigi iya kayak gitu kalau masukin gigi itu sebenarnya kayak motor gigi biasa kayak cuma bedanya ini kalian ditekan koplingnya gitu gitu doang sih sebenarnya bedanya misalkan kalau dalam keadaan yang misalkan everyone pada pelan-pelan ya kalian tinggal tekan aja pelan setengah kayak gini tergantung bukan kopling motornya tekan setengah sambil digas dan ini tuh maju dan ini gak akan mati men ini gak akan mati kalau kalian pelan-pelan juga gitu setelan-pelan tipis-tipis aja gitu kan gak usah buru-buru kalau pakai motor kopling santai aja sandui gitu pas lagi kalau jalan pan kosong gitu kan dan untuk di motor-motor tertentu gitu kalau udah dalam kecepatan tertentu mungkin sekitar 70 atau 80 km per jam itu ada yang bisa langsung quick shift gitu jadi langsung gak ganti giginya tanpa nekan kopling gitu nah kalau macet gini tekan semuanya tekan semuanya pelan-pelan dibuka pelan-pelan setengah aja sedikit gitu kayak gini nah kayak gini tuh ambil digas pelan-pelan nah gitu kan sebenarnya ini juga Mogi baru belajar loh pakai motor kopling baru belajar suwer berbelajar sumpah tapi berhubungan yang minta ya ada beberapa orang yang minta ya ya udahlah oke lah ayolah dia kayak gicu gitu teman-teman nah kalian lihat ya masuk satu dua nah gitu doang polanya cuma tinggal ini satu terus gas dibuka dua masukin tiga gitu jadi tiga step tiga step buat belajar kopling gampang belajar kopling pakai ranking gitu it's the best gitu poin jadi oke jadi poin-poinnya kalau kalian mau bisa pakai motor kopling itu yang pertama yang pertama kalian harus tenang yang kedua kalian harus butuh jam terbang terus yang ketiga itu kalian harus punya motornya sebenarnya gak punya motornya juga gak apa-apa sih maksudnya ya kalian minjem punya temen kalian atau gimana ya gitu cuma kan kalau punya motornya lebih enak gitu kalian bisa jadi lebih cepat gitu kayak gitu doang sih intinya mah dan seiring berjalannya waktu kalian juga bakal merasain apa ya merasain kalian bakal ngerasain gimana feelingnya kalian bakal dapat feelingnya cara ngopernya kalian akan ya kalian akan bisa lah dengan sendirinya oke guys jadi mungkin segitu aja dulu video darimu kali ini semoga membantu kalian jadi it's completely for today thanks for watching hope you enjoy it wish you all the best and wish you freaking awesome everyday and see you next video guys and give it a thumbs up men oke and satu lagi informasi ini tuh rekingnya tahun 2004 kalau kalian yang belum sekalian buat informasi aja gitu itu reking tahun 2004 dan good gitu kan untuk review-reviewnya sendiri ya mungkin kurang lebih hampir sama lah ya kayak yang di video mogi di cek aja di deskripsi kayak gitu jadi it's completely for today thanks for watching hope you enjoy it wish you all the best and wish you freaking awesome everyday and see you next video guys and give it a thumbs up men oke and bye-bye